dan sekarang aku udah sama Rika yaitu MC di kota Medan dan juga penyanyi juga semua aja dan juga pacar dari kawanku kenapa aku bangga kali? wanda wando, jadi udah berapa lama aku pacaran sama wanda wando? 1 tahun 1 tahun, dulu dia dekatin kau, itu berlandaskan berteman dulu atau kau udah tau masuk ke tujuan dia untuk mendekatin kau? temenan, jadi kami tuh temenan 2 tahun temenan 2 tahun, tiba-tiba pacaran aja gitu iya, wanda ganteng, wanda ganteng nih, bisa gak jadi temen jadi pacar gitu jadi siapa yang di luar untuk memberan dengan diri mengatakan bahwasannya pengen kejenjang yang lebih intens lagi gak ada yang kayak gitu, terus gak ada yang kayak gitu jadi emang temenan, 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 temenan bahkan dulu komunikasi tuh kayak nanti kami kontekan, abis kontekan tuh bahasa Medan ya guys, komunikasi maksudnya abis itu gak ada, hilang, abis nanti komunikasi lagi, abis itu gak ada gitu karena emang tujuannya temen-temen berteman, tiba-tiba pacaran tapi, berarti kayak friendzone gitu ya, awannya ya bedoh friendzone sih enggak ya, karena kan gak ada berarti kalau bukan friendzone tau maksud tujuan awannya berteman sama aku atau aku? loh kalau misalnya friendzone itu kan berarti saya ada perasaan dengan dia dan dia ada perasaan dengan saya, tapi kita gak tau kalau misalnya dia ada perasaan dengan saya abis itu, kalau kita skip abis itu dia ke Medan sejak di Medan kan semakin intensif ketemuan gitu, terus komunikasi gitu ternyata tujuan dia sudah berbeda sudah berbeda dan kau mengiakan itu dan ya sudah lah dengan berjalannya waksa ya seperti itu ini juga ya kok jangan nyambung ya tapi sebelum sama Wanda, kau udah pernah ngalamin di river teman dulu kayak friendzone dulu baru tiba-tiba jadi pacaran atau ada orang yang kau anggap teman tiba-tiba suka sama kau? pernah, enggak, dulu sahabat banget sahabat ya iya, jadi dulu itu SM... eh bener tuh gue tuh kok gak ada bahasa basmi sih? tidak ada dong harusnya gak ada bahasa basmi lah kalau mau topik aja kenapa pos dulu ini masih skip videonya pasal di sini gak ada dong kalau tempat semacam apa sih? harusnya Rika gimana? cara kabarnya si buknya apa sekarang? tidak tidak ini tuh kalau saya di penceng saya aja gak boleh tidak jadi waktu SMA waktu SMA kau sama sekali gak ada perasaan sama kawan-kawan ini? gak ada karena sama sahabatan jadi emang kawanan kayak kalau sama sahabat punya sahabat cewek? tidak saya kalau punya sahabat cewek langsung langsung saya langsung saya mampaatin oke jadi dulu sahabatan bener-bener karena aku pribadi aku tuh lebih banyak temen cowok daripada temen cewek temen cowok daripada temen cewek temen cewek itu bisa ditumpai tangan karena aku kalau untuk temen cewek cewek itu hebring ya bukannya ya kalau misalnya cowok ini kan santai santai jadi dulu itu sahabatan dari temen cowok tiba-tiba dia menyatakan aja gitu dia say itu kalian geng atau cuma bersahabat berdua? dulu geng pande-pandean kamu ya dulu jaman riset geng kan tapi kenapa bisa tau yang di ininya? kan geng berarti dia sendiri tau atau kok sendiri yang cewek di geng itu? ada tiga ceweknya ada tiga ceweknya cowoknya tuh ada lima ada lima udah banyak pokoknya terus abis itu aku gak tau apaan? jangan jadi merek lah itu kan dalam itu SMP by the way pribadi tuh bukan tipe yang sahabatan tuh buat jadiin gitu gak bisa tuh di Wanda? Wanda kan temen bukan sahabat ya kan temen yang emang notabene-nya bukan yang dibalik gunakali berarti orang yang klaim sebagai sahabatmu gak akan bisa pacarnya sama kamu? iya bener itu bener karena aku udah menetapkan itu dari dulu-dulu jadi aku malah bilang sama dia udah gak boleh gak baik gitu coba kok suka sama dia? enggak walaupun udah ganteng atau apa aku kalau suka abad enggak yaudah tapi dia manis gak ganteng tapi manis cuman maksudnya emang gitu kalau cowok kan alhamdulillah gak tegan-tegan manis manis ya tapi kalau emang buat sahabat itu enggak lah karena apa ya bilang ya kalau misalnya punya sahabatan terus punya hubungan spesial kan kayaknya kalau misalnya tiba-tiba kami putus atau apa terus kamu gak sahabatan lagi sama-sama enak itu yang gue tanah bukan dari dulu jadi kalau emang sahabatan sahabatan aja karena sahabatan itu lebih 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 tahan lama lebih long lasting daripada pertemanan atau hubungan yang aku akan mempertahankan pertemanan daripada tapi kalau menurut kamu ini friendzone itu seperti apa menurutmu dari pandangan seorang Rika iya sebenarnya itu harusnya pertanyaan di awal hahaha tidak dong ini tuh teksibel saja kita ngobrol oh iya 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 maaf ya jadi friendzone itu kalau menurut aku kita kan kecil iya ke kecilannya hmm sahabatan misalnya aku sama kamu sahabatan iya tapi ternyata kau kuyakasan sama aku iya tapi iya itu dia tadi akunya indah gitu abis itu kita berjalan sebagai kawan pada akhirnya udah gitu iya atau sebaliknya kalau punya perasaan iya iya tapi ya sama-sama men-defense lah sama lain tapi kan menurut aku friendzone itu kan ada karena karena tumbuhnya pertemanan dari pertemanan dulu awalnya ketahuan nih berteman bersahabat yang gak ada misi-misi sama-sama kau juga pengennya berteman sama ku aku juga pengen berteman sama kau tapi di tengah jalan ada sesuatu yang menggambarkan kalau kau itu care sama ku atau apa yang care sama kau makanya terjadilah salah satu dan yang ternyata kita suka gini aku sih untuk teman sama sahabat itu aku mengartikannya beda ya kalau misalnya sahabat itu kita akan sering curhat sama dia kita percaya sama dia dia dimana aku susah aku senang dia ada gitu nah kalau misalnya teman ini gak akan sedekat yang namanya sahabat gitu bahkan kalau misalnya sahabat yang bahkan yang namanya sahabat itu dia gak tau keluarga aku aku udah tau keluarga dia bahkan kami deket gitu jadi emang saling menjaga sebagaimana saudara nah kalau sahabat itu saudara kalau misalnya teman itu ya bisa aja tidak saudara bisa aja ya cuman gitu aja iya tapi kan lebih bagus kita menjalani hubungan lebih serius lagi sama orang yang kita anggap sahabat daripada orang lain nah kalau misalnya aku jujur aja kalau aku jujur aja kalau aku jujur aja kalau aku aku bilang tergantung sama orangnya karena aku jujur aja kalau aku punya kawan cewek nih misalnya dekatin sama kawan cewek nih aku putok kalau gak suka sama dia nanti bahaya nanti dia suka sama begitu sama kawan-kawan lebih lanjut aku tapi kalau cuma berarti emang tujuannya gak gak bekawan deket dong memang tidak berarti ya kalau dia berarti konteksnya emang ada tujuan dan maksud kalau aku mau bekawan bekawan sama cowok gitu aja tapi kalau aku mau bekawan sama cowok berarti ada maksud udah ya karena cowok emang kebanyakan seperti itu iya 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 oke kalau misalnya cewek tuh beja nah jadi ya apa lain apa 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 enggak enggak tadi apa sih bahaya itu enggak bahaya tergantung orang yang bisa jaga diri atau enggak jaga perasanya atau enggak karena kalau misalnya aku aku alhamdulillah sampai sekarang punya banyak kawan cowok tapi kawan cowokku enggak ada yang pernah jadi bersama gue iya tapi yang suka sama kawan banyak iya tapi enggak enggak banyak lah itu dulu yang sampai sama sekarang tuh enggak ada karena mereka tahu aku tuh gimana kalau bakal iya soalnya kan kawan sama banci rata-rata jadi eee iya dong tidak dong mereka tahu karena mereka tuh sebagian juga punya cewek aku juga punya cowok mereka tuh tahu gimana setianya aku aku setiap sama siapa? apa? apa? oke sekarang aku mau balik nanya sama lu ya kalau misalkan tadi dia udah nanya aku buat cewek aku udah gomoh ya eee kenapa kebanyakan kalau misalnya friendzone itu cowok sih enggak kenapa gitu kenapa? apakah kalian tidak mengerti cewek ini tuh sebenernya enggak enggak cuma butuh hubungan-hubungan spesial gitu kalian yang enggak ngerti cewek-cewek soalnya gini kalau kita udah berteman sama cewek nih berteman sama cewek kenapa cowok yang lebih banyak baper kalau cowok berteman sama cewek enggak ada sampai perhatian yang begitu banyak misalnya gini kan kita berteman nih oh yaudah nih nanti kalau apa jumpa aja kita gini segala macem kalau cewek itu ada indikasi enggak ya? oh dimana? enggak ada aku lagi main pucal nih oh yaudah nanti kalau udah cewek main pucal ke rumah pula main-main gini segala macem iya ya nanti lo kabarin udah cowok enggak mau lagi tiba-tiba cewek bilang udah makan belum? jadi cowok tuh kayak aku kayaknya gak sayang nih sama dia guys boys will be boys you know that karena cewek lebih lebih ngasih peluang untuk supaya cowok suka sama dia cewek tuh kayak kasih umpan tapi enggak 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 aku sering lo kayak gitu iya enggak bodoh bener gak? bener-bener kan? aku sering lo kayak gitu ya karena cowok tuh punya tujuan dan langsung padahal kalau perempuan itu ya enggak dia tuh iklan untuk membantu ngedengerin ceritamu perempuan yang enggak tahu jadinya karena cowok udah bersama-sama perempuan kan merasa nyaman ngapain lagi dia cari perempuan yang di luar mending dia yang udah buka harus menikah sama cewek harus menikah sama cewek sama sahabatmu ya? bu? iya sama sahabat gak mungkin aku nikah ah yaudah jadi kak kenapa gak bilang sama-sahabat gak mungkin nikah? kenapa? kenapa gak punya sahabat cewek oh you sure? gak punya sahabat cewek oh iya? iya dari dulu? dari dulu soalnya kalau sahabat cewek dari sahabat hahaha betul karena ilham selalu punya maksud nah iya cowok itu harus itu yang yang apa namanya sifat yang yang ada di cowok karena cowok itu setiap berteman atau berhubungan pasti ada maksud tapi temen-temen cowokku berarti iya mereka yang kau tahu iya sejauh ini sih gak ada ada beberapa tapi mereka gak pernah kayak gitu makanya cowok lebih cenderung baper karena cewek itu nganggep kayak perhatian ke si kawannya ini dianggap ya aku pertanyaan perhatian sebatas kawan si cowok itu gak bisa nganggepnya gitu dasar cowok ternyata hatinya lebih dari itu kayak aku baru dari aku baru dari jeko nih kok dimana? ya aku di tempat kawan kok kenapa? kau mau gak? aku beli jeko untuk kau kenapa kau beli jeko? misalnya cewek ngomongin gitu iya misalkan hahaha misalnya oke kalau misalnya tadi kan cowok eh cewek nganggepnya kayak banget jika nanya-nanya loh aku bentar cewek nganggepnya dia ke emosi ya dia ke emosi ya padahal video ini adalah pembahasan dia untuk aku itu kalian harus tahu ya tapi kau nak kayak toko edisi kayaknya episode kau bersama aku kayaknya lebih emang iya aku gak ada space gak ada space untuk ngomong parah lah aku yang interview dia kau kan nanya ke diri kita ya iya kenapa cowok cenderung baper kalau lagi friendzone aku berteman sama emang kau gak boleh lagi nanya? boleh eh terus boleh jadi aku jawab cewek itu suka ngasih perhatian sama cowok dan cewek itu nganggep itu biasa aja cowok yang nanggepnya beda sering sering beda nanggepnya gak ngerti sih kita sama cowok abis udah sharing lagi sama cowok kawannya cowok bahwa ini kawan aku wak kok bisa nih dia nanya kayak gini datang si cowok yang gak tau gak tau masalah suka di rumah kau itu lupanya karena cewek gak suka sama dia makanya itu terjadi banyak kasus yang menyebabkan si cowok lebih baper daripada cewek sabar 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 terus kan kalo menurut gak pernah sama kawan ku belum pernah kejadian aku jadi dia yang emosi belum pernah aku kejadian itu kan tadi udah nanya kan tadi udah nanya kan kalo kita udah bahas nih kalo di casenya kaum di casenya Ilham kan udah nanya sama aku Frenzone itu apa kalo misalnya dari Ilham Frenzone itu seperti apa emang Frenzone itu seperti hubungan yang gak perlu dijalani sih sebenernya kalo aku menurut aku kalo cowok itu lebih bagus berteman sama cowok aja udah kalo sama cewek ya jangan sampe ada ikatan gitu keikatan pertemanan yang intens jangan lah karena bisa mengakibatkan hubungan yang lebih lanjut lagi gitu sih menurut aku kasian nih apalagi kawan ceweknya udah punya pacar si cowoknya udah punya pacar wawah sebab bukan kawan lah gitu tapi kok pernah gak sih di dalam case Frenzone? apa? pernah gak dalam case Frenzone? cuman di Frenzone apa aku bilang tadi? kaya 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 dia memang agak punya kaya situ apa? masalah apa? masalah ya? iya nanti dikat aja hahaha masalah di pertemanan ya kaya Frenzone gitu ya gak pernah aku gak pernah punya kawan selepas dari SM antama SM aku gak pernah punya kawan ah salah nih topiknya orangnya harusnya ini sama Frenzone dan ini setelah akhir gue gak jadi tamu kek ada gak keuntungan cowok? tapi udah lah ya ini dari gambaran ada gak sih keuntungan cowok kalo misalnya ada Frenzone? keuntungannya lebih tepatnya bukan untuk cowok aja tapi untuk cewek juga jadi gini keuntungannya itu kalo menurut aku ya kita punya teman yang lawan jenis ya kan? si cewek bisa ngasih kawannya untuk si cowok itu ngerti kan? ngomong gak sama kawan aku atau si cowok juga gitu ngomong gak sama kawan aku gitu-gitu jadi keuntungan itu satu yang kedua kita lebih paham sama laki-laki atau perempuan misalnya aku paham sama kau nih aku bisa paham dari kau gimana sih perempuan itu jadi aku kalo nanti punya hubungan kedepannya aku bisa belajar dari kau ngerti kan? apalagi nanti misalnya aku mau eh nih sama pacarku kan aku bisa ngubungin kau ada apa yang lebih bagusnya itu keuntungannya kalo minusnya itu lah baper intinya ya dari kalian tau ya setelah aku mendengar dia dia ngomong dengan aku ilham dorongnya sangat baper hahaha ya iya kan makanya dia gak pernah bisa friendzone jadi ham iya apa? itulah keuntungan tadi Rika jadi kau misalnya kita berteman nih kau bisa cari keuntunganmu kayak misalnya aku jomblo kan aku punya kawan cowok yang banyak kau bisa kusodorkan cowok yang bisa kenal sama kau gitu juga sebaliknya kau punya kawan C yang banyak kau bisa jadorkan kawan saya kalau aku jomblo atau bertukar pikiran itu gak keuntungan friendzone lah iyalah 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 ya sih ya rugi lah deh kalo misalnya dia friendzone sama kita saya sama kita masa iya deh mau nyari cobot kita giling nih orang iyalah 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 aku gak suka sama kau yaudah, aku gak suka sama kau aku gak suka, misalnya kita berteman, aku gak suka sama kau tapi kau suka sama aku, tapi aku gak berani kan iniin, karena takut kerusak perteman kan ya jadi aku bisa ambil keuntungan, aku bisa ngasih kawan cowok sama kau itu namanya bodoh, itu namanya kebodohan ini gak tau sih berapa menit kayak kita ngomong tapi yang terakhir ya, terakhir aku mau nanya sama kau menurut kau, kau kan pernah nih ngejalan friendzone gitu kan menurut kau apa enggak, aku gak pernah, kawan ku yang pernah iya, tau lah korban jadi, menurut kau kayak mana kalau friendzone ini sulit gak? untuk jalan ke jenjang lebih serius lagi misalkan dari berteman sampai pacaran habis itu menikah, sulit gak gitu? kalau kayak logika ya, kita mikirin logika ya sebenernya kalau misalnya sampai ke jenjang nikah itu sih ini gak sulit ya karena itu temen-temen tapi menikah itu iya, contohnya itu kayak Ayu sama Dito iya, itu friendzone itu kayak ilang sama di Gitawili ini Gitawili pas ribuan aku, dianya udah tau luar dalam lah gitu ya tapi, kalau aku pribadi, akan sangat sulit karena aku tidak akan, ya gak sampai sih tapi aku konsisten sama Dito gak pernah sih solusi dari seorang Rika nih, buat orang-orang yang lagi jalani hubungan pertemanan atau lebih tepatnya friendzone jangan, jangan serius, jangan ada yang namanya friendzone diantara kalian karena, kalau misalnya ada friendzone diantara kalian itu akan menghancurkan pertemanan bahkan persahabatan kalian percaya dengan gue tapi, kalau memang udah terlibat kali ya lebih bagus diungkapin sih daripada gak sama sekali biar lega aja gitu walaupun hasilnya pahit atau manis nanti oke tapi lebih tepatnya harus diomongin ya iya benar karena kayak, ya contohnya kayak temen aku dia mungkin emang udah gak bisa nih gak bisa namulain jadi, ya diomongin walaupun pada akhirnya kan tidak gak bisa namulain akhirnya, akhirnya abis itu gak pemenangin semuanya kawan, ketemu kawan dan dia tuh kayak tapi udah berbeda? enggak, enggak daripada yang kemarin-kemaren kan jadi udah gak awalnya iya, dia kayak sanggup-sanggup gitu masa malu tapi kalau terima setelah itu gak sih, setelah itu dia mengerti kalau tanya emang si perempuan ini konsistennya keras buat nenek mbak Rika tunggu aja nanti kalau Wanda putus sama Rika kalau Wanda putus sama Rika, dekatin lagi biar rasa aku mau jangan, jangan, jangan dadah thank you